Hai guys balik lagi bareng gua di channel auto expose di video ini gua bakal bahas sesuatu yang mungkin selama ini bikin kita bingung rata-rata motor dua tak itu luarin asap warna putih padahal pada motor empat asap dari knalpot itu jadi indikasi kalau mesin ada masalah tapi pada motor dua tak malah jadi sesuatu yang normal apa alasannya dan itu asap dari mana bakal kita bahas secara tuntas di video ini jadi jangan skip dan tonton video ini sampai habis kalau kita melihat motor dua tak yang sedang dihidupkan pasti ada asap putih yang keluar dari knalpot apalagi kalau motor digeber di jalan asapnya pasti ganggu banget ternyata asap putih itu merupakan hal yang normal pada motor dua tak asap putih ini malah jadi indikasi mesin memiliki pelumasan yang baik biar lebih jelas gua coba bedah sedetail mungkin kita mulai dari bagaimana mesin dua tak bekerja sebenarnya mesin dua tak dan mesin empat tak itu prosesnya sama ada intak untuk memasukkan campuran udara dan bensin ke dalam ruang bakar ada kompresi buat menekan campuran udara dan bensin kompastin buat membakar campuran udara dan bensin lalu exhaust untuk membuang gas sisa pembakaran namun mekanisme pada mesin dua tak itu berbeda dengan mesin empat tak mesin empat tak melakukan semua proses dalam empat kali pergerakan piston itulah mengapa disebut empat tak karena mesin empat tak punya empat kali pergerakan piston sementara mesin dua tak melakukan semua proses hanya dalam dua pergerakan piston Bagaimana mesin dua tak melakukan empat proses dalam dua kali pergerakan piston mesin dua tak melibatkan bagian bawah piston dalam proses untuk melakukan pembakaran jadi ruang diatas piston itu disebut ruang bakar disini akan diisi campuran udara dan bensin yang siap dikompresi sementara ruang bawah piston disebut ruang engkol yang diisi campuran udara dan bensin yang berasal dari intake ketika piston bergerak ke bawah campuran udara dan bensin di ruang engkol akan terdorong ke ruang bakar melalui saluran transfer ketika piston balik gerak ke atas campuran udara dan bensin di ruang bakar akan dikompresi di saat yang sama terjadi pembesaran volume ruang engkol itu membuat campuran udara dan bensin dari intake manifold masuk memenuhi ruang engkol saat piston mencapai atas busi menyala itu akan membakar campuran udara dan bensin yang telah dikompresi sehingga piston bergerak turun saat piston turun campuran udara dan bensin terdorong lagi ke ruang bakar dan saat piston gerak naik terjadi dikompresi lalu pembakaran begitulah seterusnya proses kerja mesin dua tak lanjut ke pembahasan utama asap putih i asalnya dari mana di dalam ruang engkol terdapat mekanisme poros engkol yang perlu dilumasi jadi selain ada campuran udara dan bensin di ruang engkol juga ada oli nah saat piston akan bergerak ke bawah bukan cuma udara dan bensin yang terdorong tapi sebagian kecil oli juga ikut terdorong ke ruang bakar oli yang ikut ke ruang bakar akan terbakar bersama campuran bensin dan udara hasilnya oli yang terbakar menimbulkan asap berwarna putih ini merupakan proses yang normal terjadi pada mesin dua tak malah oli yang ikut terbakar ini jadi tanda kalau sirkulasi oli di dalam mesin itu berlangsung dengan baik mesin dua tak yang tidak berasa putih bisa jadi sirkulasi olinya terganggu atau olinya habis itulah sebabnya semua motor dua tak itu punya oli samping oli samping digunakan sebagai cadangan oli di dalam ruang engkol jadi oli ini harus dicek secara berkala karena secara perlahan akan habis tapi hal ini justru mendorong mesin dua tak pada kepunahan karena asap putih ini menjadi polusi tidak lama lingkungan dan sulit sekali agar mesin dua tak tidak menghasilkan asap putih yang bisa dilakukan hanya mengurangi produksi asap putih tapi itu tidak membuat mesin dua tak lolos standar emisi yang semakin tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati